Hai guys, jadi di video kali ini aku pengen bikin DIY washi tape Nah, cara buatnya tuh gampang banget loh, jadi langsung aja kita mulai Nah, yang pertama kita bakal butuh selotip Aku pake selotip dari Borneo Stationery Indonesia Mereka tuh ada berbagai ukuran dan juga warna selotip Kalian bisa pilih ukuran apa aja untuk buat washi tape ini Next, ukur lebar selotipnya Next, kalian bisa langsung buat desain washi tape-nya Nah, untuk desain washi tape ini bisa hasil gambaran kalian Atau kalau aku, aku suka pake Canva Premium Soalnya udah banyak banget gambar-gambar disana Untuk kualitas yang lebih bagus, kalian bisa save filenya dalam file png Nah, kalau udah, langsung pindahin aja ke Microsoft Word Nah, disini aku bikin layout-nya itu landscape supaya bisa mod banyak Nah, kalau udah, dibuat aja deh sebanyak ini Yang penting sampai satu kertas A4-nya penuh Karena nanti mau dimasukin ke air Jadi print-nya harus pake printer laser Biar tintanya nggak luntur Kalau udah di-print, kita langsung selotipin aja selotipnya Terus tempel selotip ke kertasnya Seperti ini Nah, kalian nggak usah khawatir kalau misalnya selotip kalian nggak terlalu rapi Karena nanti kalian bisa potong mengikuti garis dari selotipnya Kalau udah, tinggal digunting deh bagian yang udah diselotip Next, ini adalah bagian yang sangat penting dan kalian nggak bisa skip Kalian harus gosok selotip ke kertasnya Nggak usah terlalu kenceng gosoknya Yang penting kertasnya jangan sampai rusak Tapi kalian harus make sure kalau selotipnya ini nempel banget ke kertasnya Next, kalian bisa rendam kertasnya tadi ke dalam air selama 10-15 menit Make sure kalau seluruh bagian kertasnya udah terendam air ya Nah, kalau udah kalian rendam ke dalam air Kalian bisa buang bagian kertasnya pelan-pelan supaya nggak robek Nah, kalian harus buang yang rapih Jadi bener-bener jangan sisain kertasnya Supaya nanti selotipnya ini bisa nempel lagi tanpa harus dikasih double tip Don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and want Yeah, yeah Oh, 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 oh Memory plane isn't that too far away from my roots Yeah, yeah But once we keep close we should never let go So tell me who you love, baby Nah, selanjutnya kalian bisa langsung aja keringin washi tape-nya Untuk washi tape-nya ini kalian bisa keringin waktunya dalam beberapa jam Atau beberapa hari, nggak masalah juga Next, kita mau buat roll-annya untuk taruh washi tape-nya Kalian bisa pakai roll bekas tisu atau tutup botol Atau dua ini aku pakai bekas selotip Nah, kalau ini aku pakai bekas selotip Jadi tinggal diukur aja sesuai dengan diameter yang aku mau Terus ditempel pakai selotip deh Nah, untuk step yang terakhir Kalian bisa langsung aja tempel washi tape ke roll-nya Karena selotip aku ini masih nempel Jadinya aku nggak perlu tempel pakai double tape lagi Tadaa, jadi deh Nah, sekarang kalian bisa langsung pakai washi tape-nya Buat jurnaling atau dekor-dekor yang kalian mau Selamat mencoba Kalau misalnya kalian ada ide di UI lain yang mau aku bikin Kalian bisa komen aja di bawah ya Thank you for watching See you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye